Masa Soekarno kemenjadikan standar ukuran untuk menilai zionisme? Goblok banget. Pake otak. Emang kalian siapa? Saya Indonesia. Betul. Kau apa? Palestina. Keluar dari Indonesia. Hanya Indonesia yang bisa tinggal di Indonesia. Orang Palestina keluar dari Indonesia. Membakar bendera lainlah. Menghancurkan ampulan yang di dalamnya terdapat anak kecil. Dan terdapat kaum perempuan. Saya tanya ini perbuatan bejat apa tidak? Bejat. Bejat apa tidak? Bejat. Tauan nama biarkan. Tauan nama biarkan. Maka kami sampaikan kepada pemerintah. Bubarkan mereka. Betul. Bubarkan mereka. Kalau pemerintah tidak bubarkan. Maka dengan Allah. Kami rakyat, bangsa, dan umat Islam beragama. Yang ada di Indonesia. Yang akan membubarkan mereka. Saya lari, salah, salah. Akvel! Ayuh, Akmal! Akmal! Ayuh, Akmal! Akmal! Siap bardzo, kami bisa now peninen matar. Ya! Siap api nasa nebilo esya. Ya! Siap patir, dia kamar. Ya! Siap patir- attempting. Ya! Indonesia. Marga! Marga... Marga! Marga!! Marga!! Marga!!! Marga!! 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 Allah.. Akmal! Almighty! 화� było.. Allahu akmal! Allahu Akbar Kalau tidak Yang berbicara tidak lagi dengar Mata pedang yang akan berbicara Assalamualaikum Wassalamualaikum 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada patungnya Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada gambarnya Lalu bagaimana kalau ada Tuhan Yang memiliki patung dan gambar Maka pengikutnya Atau umatnya dia akan Rasih sahabat Tuhan terbukti Barusan itu adalah potongan Podcast pendeta Joshua Tewu Dimana dia menghadirkan narasumber Yang adalah panglima Yang kemarin sempat ramai Di Bitung Dia adalah panglima Mangoni yang dihadirkan Jauh-jauh dari Bitung Datang ke Jakarta Ini saya merasa bahwa Umat Islam kecolongan Bagaimana orang yang Memang sedang lagi Diburu atau tidak Disukai oleh umat Islam Datang ke Jakarta Justru bersatu Dengan pendeta Ya sebetulnya tidak masalah Walaupun dengan pendeta Tetapi Akhirnya apa Pendeta Joshua Tewu Yang kita kenal Dari dulu dia itu Santun Walaupun dia itu Sering lari ketika Ketemu Bang Zuma Akhirnya terungkap Bagaimana jalan pikirannya Ternyata dia adalah Orang pembenci Palestina Dia juga adalah Orang yang membenci Siapapun pendukung Palestina Bahkan barusan Di potongan video Yang saya berikan kepada Anda Dia mengatakan bahwa Siapapun yang mendukung Palestina Agar keluar dari Indonesia Nah videonya akan saya hadirkan Selama 2 menit Sekian detik Dan setelah itu Kita meminta Klarifikasi kepada Pendeta Joshua Tewu Dan bahkan Pendeta Joshua Tewu ini Sempat menghina Pengikutnya Soekarno Luar biasa Ya sekarang ini Jamannya Jaman mendekati Pemilu Dimana Kondisi awam Masyarakat di Indonesia ini Mulai lagi naik-naiknya Mulai lagi Panas-panasnya Justru Anda Menyentuh Nama Soekarno Pendiri Bangsa Indonesia Dia adalah Pencetus pertama kali Proklamasi Teks kemerdekaan Indonesia Dan dia juga Orang pertama kali Yang keliling dunia Untuk meminta Pengakuan Kemerdekaan Republik Indonesia Termasuk dari Rakyat Palestina Dan Mesir Ingat Lalu Anda mengatakan Bahwa kami Pengikutnya Bung Karno Adalah orang bodoh Jangan salah Jika setelah video ini Viral Maka Anda akan Ditatangi oleh Umat Islam Meminta Klarifikasi Anda Atau Anda Segera meminta Maaf Di dalam channelnya Anda Kalau tidak Wallahualam Nah sekarang Kamu pakai Soekarno Jadi ukuran Bagaimana bisa Soekarno Yang bukan orang Israel Jauh dari Indonesia Beli Timur Tengah Jika kalian mau Jadikan ukuran Soekarno bukan Ukuran kebenaran Walaupun dia Presiden Republik Indonesia Pertama yang sangat Dihormati Dan yang dikagumi Termasuk saya juga Baca buku-buku beliau Saya kagumi beliau Tetapi Soekarno banyak hal Dia gak mengerti Banyak dia gak tahu Bahkan banyak orang Indonesia Yang dia tidak tahu Yang akhirnya berkhianat Kepada dia Itu buktinya Masa Soekarno Menjadikan standar ukuran Untuk menilai Zionisme Goblok Pak Pakai otak Saya menganggap Bahwa Ujaran kebencian Yang disampaikan Oleh Joshua Tewu Ini menganggap Bahwa Apa yang disampaikan Oleh Soekarno Dan itu sudah Diakini oleh Rakyat Indonesia Itu seolah-olah Bahwa rakyat Indonesia Ini goblok Atau bodoh Karena mengikuti Ucapan Presiden Soekarno Ya kita tahu Apa yang disampaikan Oleh pedato Presiden Soekarno Kapan hari yang viral Bahwa dia itu Tidak akan pernah Berhubungan Dengan si Rahel Sampai dia itu Membebaskan Tanah Palestina Dan berikut videonya Selama kemerdekaan Bangsa Palestina Belum diserahkan Kepada orang-orang Palestina Maka selama itulah Bangsa Indonesia Berdiri Menantang penjajahan Israel Kolonialisme Belum mati Hanya berubah bentuknya Neokolonialisme Itu ada Berbagai tujuh Seperti Vietnam Palestina Al-Jazair Dan seterusnya Kepada kamu Pendeta Joshua Tewu Kamu boleh berseberangan Dengan ideologinya Presiden Soekarno Kamu boleh Tidak setuju Dengan pidato Ini pidato Yang disampaikan oleh Presiden Soekarno Tetapi ingat Kamu hidup Di Indonesia Kamu makan Di Indonesia Kamu mandi air Yang keluar Dari tanah Indonesia Kamu berak Juga Di Indonesia Bahkan Kamu sempat Ingin meniduri Seorang pastor PS Sarah Juga di Indonesia Kamu ingin Berbuat masyarakat Juga di Indonesia Sekarang Kamu Menghujat Indonesia Yang dibangun Di atas dasar Undang-Undang 45 Yang berbunyi Segala penjajahan Di atas dunia Harus dihapuskan Karena tidak sesuai Dengan pri kemanusiaan Dan pri keadilan Lah Kamu berdiri Di sebelah Belah seri Heli itu artinya Kamu setuju Dengan penjajahan Yang ada Di atas muka bumi ini Ingat ya Ingat Video ini saya yakin Akan viral Dan kamu akan Menanggung batunya Jika kamu tidak Segera mengklarifikasi Apa yang kamu ucapkan Barusan Kalau aku kurang data Nanti minta Sama Pak Nima Menghuni Nanti kirim data Sumpah kau Nonton full Jangan tersesat Ya lalu Tanah minah asap Milik rakyat Indonesia Ya ampun Kalau mau kasih kelihatan Bego di kamar sendiri Jangan disini Dan bukan milik kalian Emang kalian siapa Saya Indonesia Betul Kau apa Palestina Keluar dari Indonesia Ya Hanya Indonesia Yang bisa tinggal di Indonesia Orang Palestina Keluar dari Indonesia Setuju Dan yang antek-antek Palestina Yang tidak puas Yang mau tinggal di Palestina Silahkan Berangkat Berangkat Gak usah minta izin Berangkat Ada video viral Kayak gitu Lucu juga Dia bilang Ijinkan kami Ke Palestina Ya Terus Lalu Berangkat Berangkat Itu lucu Lucu Mengurangi teroris Tapi Tapi kadang-kadang Lucu nya itu Mereka Berangkat Diam-diam Sudah ketemu masalah Di Apa namanya Immigration Baru telepon Kameri Kan Luar biasa sekali Semangatnya Mengatakan bahwa Kau yang Pro Palestina Keluar Jangan tinggal di sini Subhanallah Dia beraninya Mengatakan itu Di dalam Negara Republik Indonesia Tercinta kita ini Katanya Ajaran kasih Tetapi Apa yang keluar Dari mulutmu itu Tidak pernah ada Kata kasihnya Yang saya dengar Dari tadi Sama sekali Tidak ada kasihnya Jangan salahkan Habis ini Jika Orang Islam Di Jakarta Mendatangi Tempat Anda Sahabat Tuhan Ikuti video saya Di video yang berikutnya Saya akan Sampaikan Dimana Posisi Josua Tewu Ini berada Kita tahu Alamat dia Kita tahu Tempat tinggal dia Tetapi Pastinya Dia sekarang Berada dimana Kita masih Coba akan Koordinasi lagi Dengan orang Yang mengenalnya Dia Terutama Si Pastor Sarah Saya akan coba Tanya ke Pastor Sarah Dia tinggal dimana Ini Karena Pastor Sarah Itu adalah musuh Bebuyutannya Josua Tewu Pasti bisa kita Ungkap Keberadaan Josua Tewu Habis ini Kenapa Dia menjadi Musuhnya Josua Tewu Karena Pastor Sarah Sendiri Mengatakan Bahwa Beberapa Waktu yang lalu Dia sempat Mau Diperkaos Sampai-sampai Si Pastor Sarah Ini tahu Letak Tai lalat Yang ada Di kemaluannya Josua Tewu Kita nanti Akan sampaikan lagi Kita akan Viralkan lagi Siapa orang ini Dan segala Keburukannya Akan kita Sampaikan bahwa Orang ini Pantas Sebetulnya Dia yang keluar Dari negara Republik Indonesia Tercinta kita ini Wabillahi Taufiq wal-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu di Palestina Semua agama Penuh cinta Muslim, Kristen, Yahudi Usmani Pemimpinnya Katang Seorang pria Pendivisionis Yang berjara Ajak Semua Yahudi Punya negeri Sendiri Meletus Perang dunia Inggris Perancis Pemerangnya Inggris Selalu berkata Palestina Miliknya Bernama Palestina Meski dijajah Inggris Saya Balfour Terlaksana Yahudi Beruasa Yahudi Lagi dan lagi Berbondong-bondong Dari Eropa Lari Dari Sang Nazi Palestine Tempat Mengungsi Sampai Niat Mencuri Tanda Palestine Yang mengasihi Kesimpati Pada Yahudi Zionis Satunya Hati Di tahun 48 Israel Deklarasikan Negaranya Dan usir Ribuan warga Palestine Tak berhak Tuk kembali Tak berhak Tuk ambil lagi Rumah Yang dimiliki Melawan Apalagi Zionis Bertambah Beringas Tanah Apertait Makin luas Dengan Cara Merindas Semuanya Dilibas Dimana Kemanusiaan Kehormatanmu Dipertaruhkan Sebut Ini Konflik Ini Kejahatan Palestine Kan Merdeka Jangan Percaya Sejarah Dusta Tak Perlu Jadi Muslim Cukup Jadi Manusia Jangan Termakan Berita Lihatlah Pada Faktanya Genocide Palestina Bukan Konflik Semata Ayo Indonesia Kita Bersatu Pasti Bisa Saino Tuk Coca Cola Nestle Dan Lainnya Kau Beli Satu Benda Dari Israel Satu Saja Kau Sumbang Satu Peluru Untuk Tembak Palestina Sebarkan Pesan Ini Jangan Berhenti Di Kamu Saja Kini Tiba Saatnya Kita Jihad Media Saja